Hai teman-teman ngoprek jumpa lagi dengan hobi ngoprek 75 kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara memasang auto blower atau blower otomatis untuk pendingin pesawat rig ya yang seperti teman-teman lihat ini saya sudah terpasang dengan biaya yang cukup murah dan pemasangannya sangat mudah ya mungkin teman-teman juga sudah banyak yang mencoba atau yang memasang berangkali ada yang memerlukan dan saya berikan tutorialnya di sini yang pertama yang kita perlukan ya selain mungkin memang ringnya sudah ada atau mungkin bisa saja untuk perangkat yang lain yang pertama yaitu ini alatnya adalah eh termostat digital ya seperti ini di ini sensornya sensor digitalnya karena memang sudah ada display 7 segmen dan juga atau untuk settingnya ini cukup lengkap nah jadi kita bisa menyetting eh berapa derajat blower itu ingin hidup dan berapa derajat juga blower itu ingin nanti dimatikan secara otomatis ya ini juga eh ini adalah sensornya ini nanti kita pasang di blok pendinginnya ya jadi ini akan yang nanti memeriksa panas atau dinginnya pendingin rig ya ini harganya cukup murah Rp20.000an atau tepatnya mungkin sekitar Rp24.000an bisa teman-teman beli di toko online ya banyak silahkan tinggal ketik saja termostat digital ya cukup murah kemudian untuk blowernya saya mempergunakan bahkan blower yang cukup murah ini DC ini blower DC saya pakai kalau teman-teman mau pakai blower AC juga silahkan ini merknya ini saya juga beli di toko online hanya Rp8.500 harganya ya jadi kalau dihitung dengan ini kurang lebih Rp30.000 teman-teman sudah bisa membuat blower otomatis ya blower otomatis ini supaya memang eh kalau tidak pakai ini kan kita pasang blower biasanya pas pesawat dihidupkan otomatis blowernya hidup terus kalau kita matikan baru juga matinya kalau ini berarti nanti kalau perangkat ini sudah panas kita setting pada suhu tertentu maka blower ini akan hidup dengan sendirinya kemudian ketika nanti sudah agak dingin kita setting juga pada suhu tertentu supaya ini mati ini akan mati sendiri jadi ya selain juga mungkin irit eh apa irit strom ya seperti itu dan juga sudah supaya tidak agak mengganggu kalau teman-teman ini DC ya jadi bisa langsung kalau DC bisa langsung di jumper disini ini juga ada 12 volt ground ini juga untuk ke blowernya kalau teman-teman ingin mempergunakan blower yang lebih kencang ya blower AC misalkan ini juga tetap masih bisa digunakan hanya dari output K0 K1 ini dan juga nanti tegangannya silahkan teman-teman ini jangan langsung disambung ke eh tegangan AC nya ya karena ini nanti langkaian-langkaian di AC silahkan teman-teman sambung lagi ke relay AC jadi dibuat lagi relay khusus ya baru nanti disambung ke blower AC jadi harus double seperti itu supaya memang eh ya bisa berfungsi karena ini percabangannya untuk untuk DC ya tidak akan kuat baik saya kira itu untuk eh bahannya kemudian juga cara memasangnya juga cukup mudah ya eh teman-teman sebenarnya bisa untuk membuat kotak tersendiri ya ini kotak tersendiri dirapikan sebagainya cuma saya ingin simple saja sehingga eh ini unit blok eh termostat nya saya tempel disini ini memakai Mika atau teman-teman silahkan bisa pakai apa saja supaya memang tidak terjadi short atau konslet ke bodi ini ya karena ini harus tersendiri ya saya pakai isolator apa saja saya tempel di pinggir seperti ini supaya ini memang tetap bisa dibawa-bawa di satu blok ini ini sudah otomatis ketika bisa dipasang dimana saja ini sudah include ya kemudian lepas pasang dibawa kemana saja ini sudah ada masalah nah kemudian kalau kebetulan saya memakai di rig ICOM 2300 ya kebetulan ini blok pendinginnya kan dibawah ya karena nanti ada merek-merek tertentu yang blok pendinginnya di atas sehingga mungkin teman-teman bisa lebih mudah memasang blowernya di atas nah kebetulan ini blok pendinginnya untuk ICOM 2300 di bawah dan juga di bawah ada bracket ya seperti ini sehingga saya memodifikasi sedemikian rupa ya Nah jadi diantara bracket dan pendingin ini saya selipkan blower seperti ini memang spasenya sedikit hanya harus ada tambahan di belakangnya ya ini kan tadinya tidak ada dudukan karet ya seperti ini langsung ini ke bawah nah karena memang kalau langsung ke bawah itu nanti tidak ada udara yang bisa diserap oleh blower sehingga memang kita harus tambah dudukan supaya nanti udara itu sirkulasi bisa diserap dari sini termasuk teman-teman silakan bikin lagi lubang udara secukupnya untuk menyerap angin segar yang akan disemprotkan ke pendingin ya Nah di sini juga ada ada celah atau mu rapat juga kesini enggak enggak jadi masalah yang penting dari bawah harus ada untuk menyadot angin blower ke atas supaya memang bisa berfungsi dengan bagus lebih tinggi lebih banyak bolongnya atau mungkin teman-teman ingin memotong ini kalau memang masih kuat supaya anginnya lebih besar menyadotnya itu lebih bagus kemudian saya pasang untuk sensornya sensornya ada di bagian sini seperti teman-teman lihat itu sensornya saya pasang di blok pendingin ya memakai lem tembak asal ditempel supaya memang nanti bisa mengecek dingin panasnya apa pendingin ini ya jadi hanya itu saja kemudian untuk tegangannya saya langsung menjamper ke catu daya perangkat ya jadi seperti ini disatukan ya seperti ini perkabalannya juga teman-teman lihat jadi saya tidak membuat catu daya tersendiri karena kebetulan juga ketika saya coba ketika blower dinyalakan dan pesawat ditransmit ternyata tidak storing ya dengan mempergunakan blower ini jadi tidak mengganggu pesawat dan putarannya cukup halus ya jadi lebih lebih efektif Nah kalau misalkan ah teman-teman ada storing misalkan ada bunyi sedikit karena putaran blower menemen silahkan bisa-bisa diakali lah dan saya ini sebenarnya tidak storing tapi saya juga pakai pakai apa semacam filter bisa pasang kapasitor teman-teman yang di positif negatifnya atau bu juga bisa pasang anti-storing ya bisa pasang modul anti-storing seperti ini nah ini di dalamnya ada modul anti-storing tapi ini tidak saya pakai sebenarnya untuk keperluan yang lain jadi seperti itu ya tapi rata-rata sih kalau blower yang bagus DC itu kalau memang ininya bagus kemudian juga power supply yang teman-teman yang gunakan bagus itu tidak tidak storing ya saya kira itu saja tata cara pemasangannya ya jadi seperti ini bentuknya jadi simple ini bisa dibawa langsung kemana-mana dimanapun dipasang auto blowernya sudah otomatis ya tinggal colok power supply sini dan juga ini tinggal antena Oke kita akan tes seperti apa fungsi blower ini baik teman-teman kita pasangkan power supply-nya ya Oke ini sudah menyala sudah menyala seperti ini ya jadi yang terbaca disini mungkin tidak kelihatan dari teman-teman ini 27,5 derajat ya jadi pada suhu itu blower tidak akan berfungsi tidak akan berputar ini saya setting kalau nggak salah di 30 derajat atau 31 ya di nanti akan kita lihat kalau sudah menunjukkan suhu yang memang saya setting ya ini misalkan kalau nanti ini suhu ini sudah mencapai eh deteksi ini mencapai 31 derajat ini blower otomatis akan mati kemudian juga kita bisa menyetting bebas ya di sini kalau nanti eh setelah di blower kan suhu akan turun kita akan setting di suhu berapa atau di 30 atau 29 silahkan jadi sebelum suhu yang ditentukan kita setting itu belum terpenuhi maka blower akan terus berputar ya dan seterusnya seperti itu kira-kira seperti itu nah ini untuk cara settingnya ini pada saat pembelian juga ada seperti apa atau juga banyak dicari di Google ya di teman-teman teman-teman eh ya ini Hai di 31,5 derajat ternyata saya setting rada lupa udah lama ini ini di 31,5 derajat ini otomatis hidup sendiri ya ya mungkin Hai kelihatan apa enggaknya blowernya ini blower berputar ya Hai mungkin suaranya tidak kelihatan Hai ya seperti itu ini baru mulai berputar kalau untuk berhenti nya kalau tidak salah saya setting di 30 derajat karena ini sebenarnya masih dingin ya ini belum terlalu panas ini di 31,5 derajat juga belum terlalu panas tapi untuk supaya bisa konstan ya saya setting di suhu tertentu ya karena kalau kita sering transmit sebenarnya ini cepat sekali dan memang untuk turun ke 30 derajat biasanya agak lama dengan blower DC yang seperti ini ya mungkin kalau teman-teman pasang blower yang lebih kencang atau blower yang AC mungkin lebih cepat hanya mungkin agak berisik ya putarannya lebih kencang biasanya agak berisik biasanya biasa storing atau mengganggu ke extra mic seperti itu jadi itu terserah ya teman-teman silakan saya kira itu saja ya teman-teman terima kasih reviewnya untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan kurangkali ada yang berguna silahkan teman-teman bisa juga memasang blower auto blower seperti ini sekali lagi terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe channelnya dan terima kasih